Ini terkait dengan adanya putusan banding dari klien kami, John Winkle, yang putusan perkara di banding nomor 60 Garing BID, Garing 2001, Garing PT Denpasar, itu pada pokoknya adalah menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa kami dan Jaksa Penduduk Umum karena dua-duanya banding, kemudian juga membatalkan putusan pengadilan negeri kianyat nomor 62 Garing BID, Garing 2001, Garing PN.GIN tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan banding, lalu mengadili sendiri. Pengadilan Tinggi Denpasar mengadili sendiri, menyatakan terdakwa klien kami, John Winkle, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana baik dakwaan primer atau subsidir, kemudian membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dua dakwaan tersebut, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan atau menetapkan agar terdakwa dilepaskan dari tahanan rutan, dan menetapkan barang bukti berupa terlampir, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama John Winkle, kemudian ada beberapa yang dikembalikan kepada PT. Mitra Claudine, CQ saksi Anthony Rhodes, dan yang terakhir ada satu gabung uang sebesar 2,6.672.340.000 rupiah dikembalikan kepada terdakwa klien kami, John Winkle, dan enam membebankan biaya kepada negara. Ini tanggal musyawarannya 12 Oktober 2001 kemarin. Nah, duduk cronologisnya bagaimana? Duduk cronologisnya adalah John Winkle, klien kami adalah pemegang saham, sekaligus pemegang saham terbesar, sekaligus direktur utama dari PT. Mitra Prodin, yang kemudian diadukan ke polisi, dilaporkan kepada pihak polisi, yang diperkarakan oleh komisarisnya, Anthony Rhodes, yang dengan tuduhan penggelapan, melakukan penggelapan, dengan dua pasal, termasuk dalam penggelapan dalam jabatan, lalu diadili di PN dan pasar. Mohon maaf, diadili di PN Giyanyar. Diadili di PN Giyanyar, dengan dakwaan dua pasal tersebut, dan di ponis bersalah 14 bulan. Dinyatakan melakukan penggelapan. Nah, kemudian kami melakukan banding. Karena kami merasa ini tidak adil, proses peradilannya pun tidak adil, dan kami dalam proses peradilan pun melaporkan tiga majelis hakim, pengadilan negeri Giyanyar. Salah satunya adalah pejabat wakil, ketua pengadilan negeri Giyanyar, dan dua anggota lainnya. Jadi, secara kronologi seperti itu, dan kemudian kami banding, dan setelah banding, terdakwa kami dinyatakan bebas. Trisprat, bebas murni. Sampai saat ini posisinya di perusahaan masih, Presiden? Masih sebagai direktur yang... Direktur utama. Direktur utama yang mengalami, yang di-scourcing. Tapi secara resmi masih. Masih, belum di... Ya, nah, problem kami hari ini adalah kami mau menjemput layan kami, tetapi sampai jam segini, karena proses administrasi kami harus menunggu, jadi, ya seharusnya terdakwa bebas murni ya, itu tidak, bahkan sedetik pun tidak bisa lebih lewat dari waktu, seharusnya dia ditahan gitu. Ya semoga, semoga ini memang karena proses administrasi ya, bukan karena proses yang lain-lain gitu. Jadi kami masih menunggu, dan kami tidak berharap, kemudian waktu lewat, hanya gara-gara administrasi, terus layan kami tidak bisa keluar dari lukan hari ini. Kalau dari hasil keputusan banding di PT itu, apakah dari kejaksaan banding lagi dia? Apakah sudah final? Kami belum tahu, kan masih ada waktu untuk mereka apakah kasasi atau tidak, tapi kan upaya hukumnya masih ada kasasi.